Hai semua, aku Taza. Di video kali ini, aku mau nge-review Skin Body Face Toner dari Emina. Nah, jadi buat yang belum tahu, jadi Emina baru aja nge-launching Skin Body Face Toner. Jadi, ini adalah face toner with sendula extract dan juga hyaluronic. Jadi, ini adalah face toner yang dapat untuk menyegarkan dan juga bikin kulit kita jadi lebih segar dan lembab gitu loh. Dan sebelum aku kasih revie-nya ke kalian, aku mau kasih lihat ke kalian dulu untuk wajah aku kondisinya kayak gimana. Jadi, ini kondisi wajah aku sekarang. Kalian bisa lihat, ini aku tanpa makeup ya. Dan ini ada beberapa sisa-sisa beruntusan. Terus, di sini juga ada bekas-bekas jerawat. Dan ini aku sama sekali nggak pakai foundation bedak ataupun yang lainnya. Dan ini wajah aku. Tadi cuma pakai makeup di eye makeup aja supaya wajah aku nggak terlalu pucat gitu loh nanti. Dan langsung aja aku bakalan kasih revie-nya ke kalian. Nah, jadi untuk packaging-nya mereka itu kayak gini. Dan menurut aku ini lucu banget sih packaging-nya. Kayak minimalis gitu dan bener-bener cantik banget. Dan di bagian belakang mereka udah jelasin apa aja sih manfaatnya, cara pakai, terus ingredients-nya. Dan yang pastinya mereka udah bepom. Jadi, aman banget buat dipakainya. Dan yang aku notice dari ingredients-nya. Jadi, mereka itu mengandung hyaluronic acid. Terus, mereka juga mengandung sendula. Sendula flower extract. Terus, juga ada camomilla flower extract. Jadi, menurut aku sih ini bagus banget buat kalian yang pengen wajah kalian jadi seger dan juga kayak lebih kenyal gitu. Dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih untuk teksturnya. Jadi, ini adalah kayak water face toner gitu. Dia tuh bener-bener cair banget. Dan ini menurut aku cepet banget ngeresapnya. Dan untuk wanginya dia tuh enak banget. Kayak apa ya? Kayak wangi bunga yang bener-bener soft banget. Tapi, dia nggak yang keras gitu loh nanti hasil untuk wanginya. Itu enggak. Dan selanjutnya aku bakalan langsung aja jelasin untuk cara pakenya gimana sih. Cara pakenya di sini, dia bilang tuang secukupnya pada kapas atau tisu. Terus, kita tinggal tepuk-tepuk aja. Nah, biasanya untuk cara pakenya aku bakalan kasih tau ke kalian kayak gini ya. Biasanya aku bakalan taruh dulu di kapas. Terus, aku pake tiga jari gini buat aku jepit. Tuh. Nah, setelah aku cuci wajah, biasanya aku langsung aja pake si face tonernya ini di tepuk-tepuk gini loh. Dan ini rasanya bener-bener adem banget kayak dingin gitu. Nah, ini aku dapetin tekniknya dari waktu aku lagi di make up-in sama temen aku yang mau Jepang. Dia itu pake teknik untuk bikin, ah untuk pake si face tonernya tuh kayak gini. Dan ternyata ini bener-bener enak banget. Tuh, kayak gitu. Tuh, kalian bisa lihat. Aku ngerasa sih wajah aku jadi jauh banget, lebih lembab. Terus kayak teksturnya jadi jauh lebih bagus gitu. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita diemin aja sampai dia bener-bener meresap. Terus kita bisa lanjutin pake skincare lanjutannya. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih kesimpulannya menurut aku si face toner ini. Jadi yang pertama yang aku notice adalah ini tuh wajah aku bersih ya. Tapi setelah aku pake face toner ini, kalian bisa lihat. Nah, kayaknya masih ada bekas-bekas kotoran dari wajah itu juga keangkat gitu loh sama si face tonernya ini. Jadi, menurut aku ini enak banget waktu dipake. Ya, bisa bantu banget buat ngangkat kotoran yang ada di wajah juga. Terus, menurut aku ini bikin wajah jadi lebih adem dan kayak lebih kenyal gitu. Kalian bisa lihat wajah aku jadi kayak lebih lembab dan lebih gimana ya? Kayak glowing gitu loh menurut aku. Tapi yang aku notice juga sayangnya aku gak tau kenapa. Waktu aku tap-tap di daerah hidung sini, dia ini kayak agak perih. Tapi gak perih yang perih banget. Tapi kayak agak berasa gitu loh. Apalagi kalau misalkan dipakenya di bagian bawah mata ini. Aku sih kurang saranin buat pake di daerah sini. Karena dia itu kayak wajah kita atau kulit kita daerah mata. Terus daerah hidung itu kan lebih sensitif. Jadi, dia itu kayak nimbulin efek perih sedikit di wajah aku. Tapi untuk overall menurut aku ini bagus banget. Untuk harganya juga bener-bener affordable. Aku beli yang ukuran, ini ukuran berapa ya? Sebesar ini 100 mili, ini tuh aku beli harganya sekitar Rp25.000. Pokoknya gak nyampe Rp30.000. Dan nanti untuk link Shopee-nya aku bakalan cantumin aja di description box. Kalian bisa langsung aja cek. Dan menurut aku ini bener-bener affordable. Terus kualitasnya juga oke. Dan kalian bisa cobain. Dan ya, segitu aja video dari aku. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini. Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih udah menonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax